Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel pusat cara-cara. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk menginstall font baru pada komputer kita. Font adalah nama huruf atau jenis huruf yang biasa kita pakai pada saat kita melakukan pengantikan dokumen entah itu di Microsoft Word, Excel atau program aplikasi yang lain. Nah salah satu contoh font yang biasa kita pakai adalah ini, Calibri, Times New Roman, Arial, dan lain-lain. Jadi ketika kita melakukan pengantikan, maka kita bisa mengubah jenis font sesuai dengan PIN kita. Ini kalau Calibri seperti ini, Times New Roman seperti ini, Arial seperti ini, misalnya kita pilih Algerian seperti ini, dan lain-lain. Nah seandainya kita mau menambahkan font baru, font lain yang belum terdaftar pada daftar font yang ada di sini, maka kita harus menginstall font tersebut terlebih dahulu untuk dapat mengakses atau menggunakannya. Di sini saya contohkan, saya telah mendownload sebuah font baru dari situsnya ini, www.1001freefonts.com Jadi teman-teman nanti bisa cari di Google banyak situs yang menyediakan font gratis. Di sini saya ambil salah satu situsnya dari 1001freefonts.com Saya sudah download nama fontnya yaitu Grand Adventure. Nah nanti saya akan install font ini ke dalam komputer saya. Di sini saya cari dulu apakah Grand Adventure sudah muncul. Belum ada ya, setelah F harusnya G, enggak ada ya. Nah nanti saya akan install font Green Adventure ini. Caranya setelah kita download fontnya, maka kita cari nama fontnya biasanya bertipe TTF atau OTF ya. Kalau ini OTF, Open Type Font. Kalau TTF, True Type Font. Nah ini kita copy, klik kanan, copy. Kemudian kita copy ke C, Windows Font. Ke sini, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik kanan pada tempat yang kosong. Ingat ya, klik kanannya harus pada tempat yang kosong. Jangan di sini. Kalau di sini nanti lain hasilnya ya. Tapi harus di tempat yang kosong. Jadi klik kanannya tidak boleh kena dengan salah satu font yang ada di sini. Jadi harus di tempat kosong. Klik kanan, nah seperti ini. Kemudian paste. Tunggu sampai muncul tampilan ini, installing font. Kalau sudah muncul, coba Green ya. Ketikan saja G. G, 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 Green Adventure. Nah ini sudah muncul ya. Berarti kita sudah bisa mengakses. Biasanya kalau misalnya aplikasi office-nya masih terbuka, saya langsung Green. Oh ada. Ternyata dia langsung muncul. Kadang misalnya untuk dapat mengakses font baru, kita harus melakukan restart dulu office-nya atau entah itu word-nya atau Excel-nya terlebih dahulu. Tapi seandainya sudah muncul, bisa kita langsung pilih di sana. Green Adventure sudah muncul ya. Saya tulis font baru. Kemudian saya ubah menjadi Green. Nah ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini adalah font baru dengan tipe Green Adventure. Nah seandainya kita mau menghapus salah satu font atau beberapa font yang kita tidak gunakan lagi. Misalnya font yang barusan saya install. Mau saya hapus. Tinggal kita klik. Klik font-nya. Lalu kita tinggal klik delete. Delete. Jawaban ini yes. Oh sedang digunakan. Saya tutup ya. Karena ini sedang digunakan katanya. Saya tutup. Kemudian try again. Oke sudah selesai. Maka ketika saya membuka lagi Microsoft Word. Si font Green Adventure ini sudah hilang ya. Sudah hilang. Seperti itu ya caranya. Oke saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih. 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 Terima kasih.